Intro Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah kebesaran hanya untuk mereka yang terlahir dengannya? Apakah seseorang hebat karena garis keturunan bangsawannya? Apakah seseorang hebat karena pikiran jeniusnya? Apakah seseorang besar, hebat karena wajahnya yang tampan dan cantik? Atau suaranya yang indah? Atau keperibadiannya yang berkarisma? Apakah kebesaran sesuatu yang kita peroleh? Apakah seseorang hebat karena kerja keras yang dia lakukan? Apakah kebesaran adalah sesuatu yang diberikan dari atas? Atau diberikan dari seorang raja sebagaimana adanya? Beberapa dari kita benar-benar tidak ada keinginan untuk menjadi hebat, untuk menjadi pusat perhatian. Kita sungguh lebih suka menjadi orang biasa. Di sisi lain, orang lain terlalu ambisius dan mencari kebesaran dengan segala cara. Sebenarnya, kebanyakan dari kita belum mencapai potensi penuh kita. Kita belum mencapai kebesaran yang Tuhan bayangkan untuk kita masing-masing. Bagaimanapun juga kita dibuat menurut gambar dan rupa Tuhan. Salome, ibu dari Yohanes dan Jakobus adalah salah satu wanita yang mendukung dan membiayai pelayanan Tuhan Yesus. Mungkin dia melakukannya demi kedua anak laki-lakinya. Bukankah para ibu akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya? Salome tahu siapa Tuhan Yesus dan betapa hebatnya dia. Jadi dia datang untuk mengamankan kebesaran putra-putranya. Menariknya, Yesus tidak menyuruhnya pergi atau memaharahinya. Tuhan Yesus ingin Yohanes dan Jakobus dan semua murid-murid menjadi hebat. Dia ingin kita menjadi hebat. Tapi kebesaran bagi Yesus bukanlah hal yang diberikan. Kebesaran diperoleh dengan layanan yang tulus. Pelayanan adalah kebesaran. Kualitas layanan Anda menentukan kehebatan Anda. Artinya, di mata Tuhan, setiap orang memiliki potensi yang sama untuk menjadi hebat dan setiap orang dipanggil untuk menjadi besar. Kehebatan tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan atau layanan yang Anda lakukan. Kebesaran ditentukan oleh seberapa besar cinta dan dedikasi yang Anda berikan dalam pelayanan Anda. Semakin banyak Anda melayani, semakin besar Anda. Anda mungkin seorang presiden. Seberapa besar, sebeberapa berdedikasi dan tulus layanan Anda kepada rakyat Anda. Anda mungkin seorang guru. Seberapa baik Anda memfasilitasi pengalaman belajar. Dan seberapa berdedikasi Anda dalam mengajar siswa Anda. Anda mungkin seorang petani. Seberapa besar dedikasi Anda dalam melayani penyediaan pakan bagi orang banyak. Anda mungkin seorang pemimpin. Seberapa baik Anda melayani tim dengan kepemimpinan Anda. Anda mungkin seorang ibu atau ayah. Seberapa berdedikasi Anda dalam merawat anak-anak Anda. Tuhan Yesus bertanya kepada Yohanes dan Yaakobus. Bisakah kamu minum cawanku? Itu adalah cawan penderitaan untuk keselamatan semua orang demi kerajaan surga. Oleh karena itu, kebesaran di kerajaan Tuhan ditentukan oleh seberapa rela kita menanggung penderitaan untuk kerajaan surga. Terutama ketika musuh merusak pelayanan kita dan menganiaya kita. Teman-teman, semoga roh kudus membantu kita menjadi benar-benar hebat. Mari kita melayani dengan sepenuh hati dan menjadi besar di kerajaan Allah.